3, 2, 1 mau gak pak, bisa apa dulu teman-teman yang menonton halo pak kabar semuanya terima kasih mas rey, akunya ya saat ini oh iya iya jadi gini teman-teman cak neng, kita lagi ada di vancouver aku sama istriku lagi ada di vancouver karena memang sengaja aku mau nyamperin orang-orang yang dateng ke vancouver lewat eos dan pak hari ini adalah salah satu partner dari eos itu sendiri eos itu apa? kalian harus follow instagramnya sama follow, subscribe juga youtubenya at eos.world itu instagramnya nanti akan aku kasih link descriptionnya di bawah ini tapi kita gak akan bahas eos kita akan bahas istilahnya seseorang yang disebelahku ini kenapa kesih kok? aku bilang sangat spesial seperti di judulnya ya terima kasih orang yang ku anggap berhasil boleh diceritain dulu pak pak hari alhamdulillah ini awalnya ke kanada itu seperti apa? tahun berapa? jalurnya ke kanada lewat apa? pengurut itu ya saya pertama kali ke kanada itu tahun 2003 oh 2003? berarti kira-kira apa? 19 tahun yang lalu? 2003 bulan April mas Ray tanya ini April 16 gak? saya nyampe itu 2003 April 23 benernya? 25 7 hari lagi? 7 hari dari video ini diambil ulang tahun itu ulang tahun yang ke-19 pak hari disini iya 2000 keren saya sebenernya itu tujuannya awalnya itu ke Belanda waktu itu oke waktu itu saya SMA apa ada tujuan spesifik kalau mau ke Belanda? waktu itu saya mau keluar negeri soalnya ya saya mikir mau udah lah mau misah dari orang tua saya mikirnya seperti itu oke oke mau mandiri jadi saya berusaha waktu itu waktu SMA saya berusaha ke Belanda tapi ya kurang bagus dalam pendidikan males akhirnya waktu tes masuk sekolah tidak diterima nyerah itu kelas 2 SMA setelah itu kelas 3 beneran saya mikir ke Kanada udah ke Kanada mulai diproses itu tahun 2002 setelah lulus SMA ya saya lulus dari Singui di Surabaya kelihatan guys umurnya berapa? iya lulus SMA 2002 umur berapa ya sekarang? udah umur luas banget ini sekarang udah 20 tahun ini keren ya iya jadi terus saya sekolah di Surabaya satu semester itu setelah itu saya melakukan pengurusan proses di Malaspina College waktu itu ada Malaspina College oke Malaspina College itu di Vancouver Island oke di Vancouver Island sekarang namanya ganti Vancouver Island University oh oke iya saya urus sendiri waktu itu soalnya ada keluarga di Vancouver Island jadi saya pindah kesana saya sekolah berapa semester setelah itu saya pindah ke Vancouver oke ya setelah itu saya pindah ke Vancouver ambil bisnis program setelah saya lulus dari business major saya itu ambil perhotelan oh oke ya perhotelan apakah ada lesson spesifik atau emang bener-bener pingin perhotelan aja aduh saya ngambil perhotelan itu gara-gara itu nonton film ya waktu jaman anak-anak itu kita gak ada TV kita nontonnya DVD oh ada drama Korea nonton itu film apa itu namanya hotel yang saya mikir kok bagus banget dia kerja di hotel oh seakhirnya ambil program perhotelan soalnya saya pikir kerja di hotel itu keren kayak di film itu tapi ternyata iya ternyata setelah ambil perhotelan tidak seindah apa yang ditayang orib tidak seindah drama Korea guys iya betul 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 aduh waktu itu zaman tahun 2007 cari kerja juga susah kita sebagai imigran di Vancouver juga susah banget ya waktu cari kerja zaman itu apalagi Inggris saya juga gak perfect gak bagus-bagus banget terus 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 kalau boleh tahu ketika sampai di Kanada kan kuliah habis itu kerja iya kerjaan pertama Pak Hari masih inget gak apa? jadi apa? kerjaan pertama di Kanada pertama kali kerjaan pertama waktu itu saya kerja di sekolah jadi? saya di sekolah sebagai student counselor oh oke iya sudah sudah enak ya kalau misalnya saya kan dulu kerja di restoran pertama kali saya kerja jadi dishwasher oh gitu ya oh enggak sorry pertama kali saya kerja itu di pabrik oh gitu ya sebelum ke restoran bisnis begitu ya kalau Pak Hari sudah langsung di student counselor itu kayak udah office set up banget gitu itu memang waktu jaman dulu itu saya kenapa kalau memilih sebagai student counselor kan saya melihat waktu saya sekolah SMA dari SD sampai SMA itu saya kan males banget tidak pernah belajar ya nilai saya juga jelek banget terus jangan dicontoh ya ya jangan dicontoh soalnya kalau saya pikir itu tidak ada kebanggaannya nilai jelek waktu SMA itu tidak ada kalau saya bisa kembali waktu itu saya mendingan sekolah-sekolahan biasa tapi saya belajar lebih kiat ya biar nilainya lebih bagus jadi waktu saya sekolah di sini karena saya sudah bilang ke orang tua tolong nanti biaya saya juga berusaha untuk biaya sendiri jadi waktu itu jadi waktu saya sekolah Bidadi Vancouver itu saya volunteer di sekolahan oh volunteer volunteer dulu sebagai presiden student council terus setelah itu sebagai admin beberapa bulan 6 bulan sampai 7 bulan kalau bisa setahun juga kalau gak salah jadi saya aktif banget di sekolahan sampai akhirnya saya di offer posisi di sekolahan waktu saya sebagai kanselor itu saya diberi beasiswa sekolah gratis terus setelah itu juga dibantu biaya hidup juga jadi pengorbanannya awalnya itu kita tidak jangan memikirkan uang aja oh oke tapi dedikasi dari awal itu ya dedikasi dari awal gitu ya berarti memang dari awal ini Pak Hari ini memang dedikasinya di education iya karena karena memang keterbaksaan itu Pak iya iya jadi awalnya mau gak mau harus kerja di student councilor buat iya betul jadi awal awalnya itu saya tidak pernah memikirkan uang saya cuma mau bekerja di sekolahan saya masuk akibat aktivitinya menjadi presiden student council setelah itu membantu sekolahan untuk mereka ada kegiatan untuk setiap aktiviti setelah itu mereka tertarik ayo gimana setelah ini kamu part time aja di sekolah waktu itu ayo silahkan part time di sekolah setelah itu saya part time menjadi councilor terus mereka melihat kerjaan saya bagus uang sekolah digratisin semua di scholarship sampai pada akhirnya di titik dimana Pak Hari ini yang bikin aku bilang Pak Hari ini adalah orang yang berhasil yaitu bikin sekolahan sendiri guys di Kanada tepatnya di Vancouver kok bisa Pak orang Indonesia imigran ya kita bilang kita imigran ya dateng ke negaranya orang bikin sekolahan ini menurutku gila sih ini gila sih ini keren kok bisa sih Pak kepikiran bikin sekolah itu gimana sih sebenernya saya tidak ada kepikiran buat sekolah waktu itu ya waktu itu saya kan setelah jadi student councilor saya sempat pindah-pindah kerjaan ke kantor ke restoran berarti gak selamanya di student councilor itu habis itu selesai baru tuh pindah-pindah setelah sekolah selesai saya stop jadi student councilor hmm kan saya pindah sekolah perhotelan saya mikir mau kerja di hotel di restoran kan iya tetapi waktu di hotel di restoran tuh saya menjadi busboy atau itu yang bersih-bersih meja ya satu tahun setengah ya gak naik napokat terus di hire sekolahan sebagai konsultan lagi untuk anak-anak koop untuk anak-anak koop jadikan perhotelan pindah kerjaan lagi ke perusahaan tambang saya mikir waktu itu tahun 2011 sudah di perusahaan tambang sebagai corporate foreign affairs ya di perusahaan tambang emas jabatan saya itu waktu itu in charge untuk penjualan pembelian pasir emas terus saya sudah ngeliat tahun 2012 itu saya ngeliat mark batubara kan bakal turun saya ngeliat market bakal crash ini saya mikir wah ini bakal kehilangan kejaan ntar waktu ini soalnya waktu itu kan saya sebagai itu ya sebagai marketernya di perusahaan tambang sudah mancium bahwa akan hilang akan turun sudah datang ke beberapa agensi saya mikir sudah saya mau buka ada training agensi buat anak-anak penopelan program satu minggu dua minggu terus waktu saya ke agensi educational consultant agensi orang korea saya telepon berkali-kali ownernya tidak mau ketemu saya telepon terus sampai mau ketemu setelah mau ketemu ownernya ketemu saya ngomong saya gak mau kerjasama dengan kamu soalnya program kamu ini bukan sekolah saya mau kerja dengan kamu kalau kamu memiliki sekolah oh jadi saya mikir ya udahlah oke saya disuruh pulang waktu itu ya saya kan orangnya kebiasaannya tidak diambil hati jadi tidak tersinggung tidak apa saya pulang saya lihat requirement nya bagaimana buka sekolah saya telepon semua hotel hotel teman saya koneksi saya di hotel siangrila seraton saya telepon direkternya semua saya tanya ini saya mau buka sekolah kamu kalian mau support gak mereka bilang oke kalau kamu mau buka sekolah perhotelan kita support semua berarti diawali dari perhotelan itu tadi ya dunia perhotelan dunia perhotelan yang saya sebagai konsultan itu iya terus setelah saya masih inget itu waktu itu di siangrila itu dengan ilusi seron itu direkter XR nya yang dia ngomong ya kita bisa support sama seraton juga terus setelah itu saya ambil orientasi untuk membuka sekolah saya ambil lisensinya saya juga apakah lisensi apa aja pak kalau boleh tahu apakah lisensi jadi guru atau total terus ada lisensi ada sebagai lisensi sebagai guru lisensi ngajar terus saya ambil semua oke dalam waktu berapa tahun itu diambil semua itu saya ambil dalam waktu satu tahun kurangnya oh berarti gak ada pendidikan formalnya kesana cuman hanya hanya ngurus sertifikat aja ada kita kan harus ada lulus dari bachelor juga terus harus ada bachelor terus kan juga ada experience sebagai konsultan juga sebagai itu iya betul tapi konsultan kan bapak sudah pernah itu ini kan ada hubungan dengan sekolah perlu beberapa references dari beberapa sekolah dan sebagain itu juga ada seperti intensif mengajar juga waktu itu saya juga ambil intensif untuk mengajar waktu itu jadi saya mengambil instructor development program level 1 level 2 saya ambil yang paling tinggi sekolah sambil bekerja selama setahun ya waktu itu saya ambil terus saya benar market gak lama market keras perusahaan tambang jatuh saya urus perizinannya sambil menunggu perizinan saya travel 3 bulan seliling US seliling Amerika kan kerjaan semua di let out saya menunggu perizinan akhirnya akhirnya 2013 kita dirikan sekolah 2014 bulan April juga ini kita mendapatkan lisensenya oke berarti wales young institute ini sendiri diambil dari nama apa pak? kalau boleh tahu wales itu waktu itu saya mikirkan apakah dari hasil traveling itu bahwa transkurasi nama wales young institute? soalnya saya sangat admire dengan Arthurian legend ya british columbia ini kan part of british columbia ya wales itu kan kalau kalian lihat logonya wales itu kan emru emry atau emru itu yang yang naga itu itu kan simbol wales kan itu part of british seperti itu oh oke 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 itu jadi story nya jadi gitu ya teman-teman beliau ini dalam satu setengah tahun langsung ambil semua sertifikat yang dibutuhkan untuk bikin sekolah dan akhirnya disini bikin titik sekolah ini akhirnya berbentuk PT kah pak? kita berbentuk corporation kita ada board of director semua juga ada ada board of director dan kita bisa bentuk sekolah ini kan termasuk gara-gara ada support banyak dari institusi ya kita ada beberapa kepala sekolah yang saya enggak nyebutin sekolah dari college-college public yang sebagai head program director dari mereka itu juga menjadi bagian board of directornya wales yang buka oh oke jadi kita waktu buka sekolah tidak asal kita minta support dari kalau board of waktu itu awalnya dari program perhotelan kita banyak dulu dari beberapa hotel besar apakah mereka bakal support kita kalau mereka selesai oke merambah kebagian pendidikan untuk support dari tertinggi public school kita tanya apakah mau menjadi konsultan kita sebagai program advisor atau bagaimana seperti itu jadi kita tata programnya masing-masing bagaimana jadi teman-teman kalau kalian aku menyimpulkan dari apa yang Pak Ari bilang adalah Pak Ari ini datang ke Kanada dengan apa ya dengan modal yang dibilang tidak terlalu berlebih dan tidak kurang-kurang banget lepas gitu kali Pak ya iya lepas lepas banget tapi akhirnya sampai saat ini beliau berhasil mendirikan institusi atau sekolah namanya Wells Young Institute kapan Pak berdirinya ulang tahunnya kapan kita Maret itu awal diregisterkan ya Maret 2013 terus sekolah kita mendapatkan license 2014 Maret atau April berarti kita mendapatkan license itu satu tahun proses itu 2014 berarti sekitar sudah 6 tahun 5-6 tahun berdiri Wells Young Institute 8 tahun ya sekarang 2013 9 tahun sudah 9 tahun ternyata aku bikin sorry salah ngitung jadi sudah 9 tahun Wells Young Institute berdiri di Vancouver Kanada dibawah Pak Haryalamsha ini keren sih ini adalah salah satu lontoh orang Indonesia yang berhasil dan orang Kanada modalnya ngepas tapi dengan kegigiannya dia dia bisa membaca peluang juga iya dengan kegigiannya dia gara-gara nonton k-drama guys iya tapi k-drama itu itu gimana ya waktu itu juga namanya anak muda kita deskripsi cari kerja bosen jadi student counselor iya iya kan coba kerja di perhotel akhirnya tidak seindah itu akhirnya setelah jadi kerja di perhotelan jadi konsultan kembali lagi ke sekolah iya 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 udah banyak kita kalau waktu itu program-program perhotelannya kita banyakan ambil petinggi dari hotel seperti Shangri-la seraton directornya semua kita cuma ambil minimum requirement director seperti GM nya Best Western Inn itu banyak aduh udah banyak ya so 10-15 sudah ada untuk dibigam program perhotelan ya iya hanya perhotelan saja ada berapa jurusan Pak kita sekarang ada tiga jurusan tempat ya tiga ya perhospitality manajemen bisnis entrepreneurship customer service dan mungkin akan dikembangkan untuk jurusan-jurusan lainnya Oh ya akan dikembangkan jurusan lainnya Kak kita bakal membuka jurusan pertambangan kalau kalian penasaran apa itu apa aja yang ada di website itu jangan lupa konsultasi ke at eos.world di Instagramnya follow aja ya jadi kontak aja sama adminnya eos karena apa karena Wilson Institute ini sudah berpartnership dengan eos ya dan udah banyak ternyata student dari Indonesia sudah banyak Pak ya sudah banyak sekarang kita student Indonesia itu kalau ditunggu 45 atau 50 onernya aja orang Indonesia 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 semua dan sampai sekarang enam orang student sudah datang dari ke Vancouver kuliah di Wilson Institute dan terus ada program spesial apalagi Pak kalau misalnya di Wilson Institute buat orang-orang Indonesia ada program apa kita sekarang memberi scholarship ya untuk orang-orang Indonesia Indonesia ya kita memberi tuition card ya jadi kalau untuk orang Indonesia untuk yang dua tahun program itu 10.000 satu tahun sekolah satu tahun co-op tapi kalian di sini harus sekolah yang baik-baik soalnya kita seri street dengan attendance ya kan dengan performance soalnya kalau satu semester kita ngeliat kurang baik kita tidak menerima anak-anak dengan tujuan menjadi illegal di Kanada jadi kita harus kita harus keluarin dan kita pasti akan melaporkan Oh gitu kalau itu memang tujuannya tidak baik dan untuk tapi 10.000 guys kelasnya Kanada ya jadi lain jangan dibayangkan Oh mahal apa segala-galanya kelasnya di Kanada nih gitu mindsetnya harus diganti terus untuk anak-anak yang sudah menempuh pendidikan di Kanada ini yang sudah sekolah di sekolah lain ingin pindah program ke Wales kita terima kasih 5.000 untuk anak-anak yang sudah memiliki statu permit atau work permit yang sudah ada di Kanada itu dua tahun program 5.000 ya 2 tahun program 5.000 guys ya memang itu tujuannya kita akan dan saya melihat waktu saya membuka sekolah ini bukan banyak hal-hal tuh saya tuh berat tetapi tidak ada yang membantu jadi dengan dibukanya sekolah ini saya berharap bisa membantu anak-anak terutama anak-anak Indonesia ya ya iya membantu tapi bagaimana ya mereka juga kan tidak banyak informasi iya tapi kita kita cuma bisa bantu dengan sisi segi apa agar mereka bisa mencapai cita-cita mereka mendapatkan pendidikan dan bisa lulus mendapatkan gelar ya kan dan semoga dengan ini itu kita bisa membantu kedepannya anak-anak Indonesia mantap tuh orang Indonesia ayo datang semua kesini masa kalah sama orang Filipin kebanyakan di sini butuh orang Indonesia yang banyak di sini Pak ya kurang banget kita butuh restoran Indonesia yang banyak di sini kalau bisa setiap blok ada restoran Indonesia yang dipimpin oleh Pak Hari jangan lupa kalau kalian mau konsultasi tentang bolisang institut bisa langsung aja ke EOS ke Instagramnya langsung at eos.world kamu bisa datang ke profilnya klik link 3 disitu di profilnya dan isi data diri kalian nanti kalian akan konsultasi sama admin dari EOS thanks for watching terima kasih banget Pak Hari terima kasih sudah datang di mau ngobrol sama saya di YouTube saya mudah-mudahan ada kesempatan lagi ngobrol disempatan kesempatan berikutnya oke guys thank you I'll see you guys on this video say extreme say positive bye